Kali ini mencoba soal-soal matematika dasar dari SBM PTN atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2018 Soal pertama, soal tentang logaritma 27, ini basisnya, per 1 plus x plus 1 kuadrat, sepenuhkan seper sembilan Dari sini kita tahu bahwa bilangan yang di kuadrat mendapatkan hasil seper sembilan adalah seper tiga dan min seper tiga Jadi di sini saya tulis bisa menjadi sama dengan seper tiga atau sama dengan min seper tiga Kita ingat bahwa jika A log B sama dengan C, maka diperoleh B sama dengan A pangkat C Jadi dari sini saya terapkan ke sini, jadi B sama dengan A pangkat C Saya tuliskan di sini, 27, 3 pangkat 3, dipangkatkan seper tiga Ini saya coret menjadi 1 per x plus 1 sama dengan 3, x plus 1 sama dengan seper tiga ya Berarti x nya min 2 per 3, ini x satu Sedangkan dari yang sebelah kanan, 27, sama dengan tadi menggunakan ini B sama dengan A pangkat C Atau, 27, 3 pangkat 3 dipangkatkan min seper tiga, disini diperoleh 3 pangkat min satu alias seper tiga Jadi dari sini x plus 1 sama dengan 3, saya peroleh x2 nya sama dengan 2 ya Sehingga dipertanyaan adalah berapa x1 kali x2 Min 2 per 3 dikali 2 alias min 4 per 3 Ini A ya, kita masuk ke soal nomor 2 Soal matrix ini ya Soal matrix Di sini ada matrix A dan matrix B Jadi 2 matrix dikalikan Jadi A dikalikan B Mengalikan 2 matrix adalah seperti berikut Bahwa matrix pertama dilihat berdasarkan baris Matrix kedua dilihat berdasarkan kolom Ya Jadi Karena ini matrix ini 2 kali 2 Ini juga 2 kali 2 Maka akan menghasilkan matrix juga berordo 2 kali 2 Ya Nah Jadi yang pertama adalah A dikali A A kuadrat ditambah 1 kali 1 1 ya Seperti ini Lalu Untuk yang berisi di baris pertama kolom kedua A dikalikan 1 A Ditambah 1 Dikalikan 0 0 Jadi hanya A saja Kemudian untuk baris kedua Kolom ke satu B dikalikan A AB Lalu 2 dikalikan 1 2 ditambah 2 Ya Ini saya geser Ya Ya Oke Saya geser sedikit Oke Kemudian yang terakhir Di baris kedua kolom kedua B dikali 1 B Lalu 2 dikali 0 Adalah 0 Jadi B ditambah 0 Jadi ini Saya geser sedikit Oke Ya Nah Hasil ini katanya A kali B itu hasilnya ini 10 A 14 B Tinggal kita samakan Ya Tinggal kita samakan Bahwa A kuadrat plus 1 harus sama dengan 10 Begini A kuadrat sama dengan 9 A nya bisa plus minus 3 Ya Yang ini A sama dengan A Yang ini B sama dengan B Ya Tinggal satu lagi A B plus 2 sama dengan 14 Ya Jika A nya 3 Maka Saya ganti Nilai A disini 3 B plus 2 sama dengan 14 3 B sama dengan 12 B nya 4 Ya Sehingga Jika ditanya berapa A kali B Bahkan nilainya 3 dikali 4 12 Ya Sebetulnya ada satu jawaban lagi A sama dengan minus 3 Ya Dari A sama dengan minus 3 ini Akan diperoleh Min 3 B Plus 2 sama dengan 14 Min 3 B sama dengan 12 B nya Min 4 Sehingga jika kita kalikan A dengan B disini Juga memperoleh hasil yang sama Yaitu 12 Ya Oke Kita masuk ke soal Nomor 3 Diketahui Persegi panjang A B C D Jadi ada persegi panjang A B C D Ya Gambar ke sini Ya Ya Kira-kira seperti ini A B C D A B nya akar 15 A D nya akar 5 E E merupakan titik potong diagonal Titik potong diagonal Ditik ke sini Apa ke sini Ini ya A B Ini ke sini Ini ya Ini dibilang titik E Pertanyaannya berapa Besar sudut B E C Ini Karena ini persegi panjang Maka ini akar 5 Ini juga akar 15 Ya Oke Kita tahu bahwa Panjang diagonal itu A C kuadrat Itu sama dengan A B kuadrat Plus B C kuadrat Sama dengan Akar 15 kuadrat Tambah akar 5 kuadrat Alias 15 Tambah 5 20 Maka A C Sama dengan Akar 20 Atau 2 akar 5 Sedangkan panjang E C Itu setengah Dari A C Setengah Dikali 2 akar 5 Sama dengan Akar 5 Ya Akar 5 Mencari besar sudut B E C Saya bisa menggunakan Beberapa cara Tapi disini saya akan Menggunakan Aturan kosinus Ya Aturan kosinus Dengan memperhatikan Segitiga E B C Ya Dimana berbunyi B C kuadrat Sama dengan B E kuadrat Ditambah E C kuadrat Min 2 kali B E Kali E C Kali kos Sudut B E C Ya Dari sini B C kuadratnya Ini Akar 5 di kuadrat 5 Wah Ternyata Sebelum saya melanjutkan Ternyata disini Dilihat Bahwa Ini akar 5 Akar 5 Akar 5 Segitiga E B C Merupakan Segitiga Sama Sisi Sehingga Kalau dia sama sisi Kita tahu Bahwa sudut ini 60 kerajat Seperti itu Ya šinti Varmakan Sebelum Sebelum P Resí Sebelum De Sebelum